Intro Beginilah kondisi siswa kelas 5 SDN 2 Sito Dedi Garung Kecamatan Garung Kepulatan Blitar Untuk mengatasi kondisi tersebut, Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Blitar Rabu pagi membantu mengisi kekosongan guru dengan memberikan materi pelajaran umum Sekaligus pemahaman dasar tata tertib berlalu lintas Kasetelantas Polres Blitar AKP Muhammad Amirul Hakim mengatakan Pihaknya beserta anggota jajaran Polwan sengaja membantu mengajar di sekolah tersebut Demi tetap berjalannya proses belajar mengajar di sekolah Ini menyikapi situasi kemarin bahwa yang kami dengar bahwa beberapa guru yang konoren Khususnya di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan waktu belajar Karena situasi tersebut, maka Bama Kapolres memiliki inisiatif Mengerahkan seluruh anggotanya, mengerahkan warna Kapolsek, Bapim Kamik Jemas maupun fungsi lalu lintas untuk turun Ya ini merupakan rupaya jangan sampai terjadi kekosongan pelajaran di sekolah-sekolah Yang nanti akan berdampak mungkin manakala siswa juga mengalami komposa Dia akan melakukan hal-hal yang tidak positif dan jadi antisipasi kami Maka inisiatif Bama Kapolres seluruh diara-dara kepolisian melakukan upaya yaitu melaksanakan kegiatan belajar-mengajar Belajar tentang materi-materi yang bersifat edukatif Jadi Bapim Kamik Jemas mungkin memberikan materi-materi tentang penangkalan remaja Atau hal-hal yang bersifat edukatif Atau yang berhubungan dengan pelajaran keadaan saat di bidang Termasuk dari kami dari sekolah lintas memberikan materi tentang pendidikan lalu lintas Yang memang salah satu sasarannya adalah siswa SD Sementara Kepala Sekolah SD Negeri Duas Duda di Endang Supriyati mengaku Sejak ditinggal 5 orang guru tidak tetap atau GTT Yang biasanya mengajar kondisi siswa di sekolah menjadi terlantar GTT-PTTnya yang tidak mengajar ada 5 Yang GTT-nya 5 Kalau PTT-nya ada PTT-nya adalah penjaga Terus dampaknya kalau mereka tidak mengajarnya Dampaknya ya Anak-anak terbengkal ya Walaupun yang mengajar PNS Tapi kan tidak maksimal Karena mengajarnya jadi satu Maksudnya bergantian Biasanya kan satu hari penuh dari guru-guru masing-masing guru kelas Sehingga pelajarannya itu kan terpenuhi materinya Tapi kalau seperti ini kan Akhirnya terbengkal ya anak-anak Kurang maksimal Mereka sudah tidak mengajar sejak kapan sih? Sejak mulai hari Senin Dan sampai kapan masih belum tahu ya? Senin sampai Kalau jadwalnya kemarin itu sampai Sabtu Terus hari ini Yang diganti Sama siapa bu? Punggurunya bu? Yang ganti ya dari Yang PNS Rencananya di wilayah Kabupaten Blitar sendiri Para GTT dan PTT Akan mogok mengajar selama sepekan Hingga hari Sabtu mendatang Sebagai bentuk aksi protes terkait rekrutmen CPNS Dari Blitar Jawa Timur Suko Ramadhan melaporkan Bentuknya apa? Bulan Minyak Terima kasih telah menonton!